assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di isanjai ryoko nah di video kali ini saya akan memberitakan bagaimana cara mengirim barang dari jepang ke indonesia nah mungkin bagi kalian yang sedang makan disini di jepang saya akan membagikan bagaimana cara-caranya nah langkah pertama kalian harus siapkan pembukusnya yaitu dambor kardus sesuai ukuran karena seminggu lagi lebaran bagi kalian mau mirip bagi buat mammy apa ini? ini kan jemper ya buat mammy warna dan hijau ini betulnya mulus tipis punya adam lah kalau dipakai di indonesia yang sunyi sama panas nah jangan luka masukan ke panas nah jangan luka masukan ke panas ke panas ini ini kami siapkan oke warna abu abu ini yang ini ini saya klik saya serta 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 warna 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 biru warna dan itu masuk terus Masukkan ke suduit Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati